Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saudara-saudara dan teman-teman semua di provinsi Jawa Tengah khususnya saya akan membantu sedikit mengenai atau mengulas sedikit mengenai PPDP atau penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK di provinsi Jawa Tengah tahun 2021 2021-2022 dimana secara umum PPDP provinsi Jawa Tengah untuk tingkat SMA dan SMK masih sama dilaksanakan secara online seperti tahun-tahun sebelumnya hanya ada beberapa sedikit perubahan atau tambahan pada sistem seleksinya untuk sekolah menengah atas jalur seleksi yang ada meliputi jalur zonasi jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi sedangkan pada tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK memiliki 3 sistem seleksi yang pertama adalah sistem afirmasi kemudian sistem prestasi dan sistem domisili terdekat ada pun persyaratan-persyaratan dan langkah-langkah yang harus dilakukan kita menuju ke penjelasan-penjelasan berikutnya semoga penjelasan ini dapat membantu calon peserta didik untuk mendaftar di SMA maupun SMK negeri di provinsi Jawa Tengah PPDB SMK di provinsi Jawa Tengah memiliki 3 jalur seleksi atau jalur pendaftaran yang pertama disebut dengan jalur afirmasi yang kedua jalur prestasi dan yang ketiga adalah jalur domisili terdekat ada pun persyaratan-persyaratan yang harus dilalui adalah sebagai berikut jalur afirmasi terdapat kuota paling sedikit 15% dari kuota total sekolah pada masing-masing jurusan kemudian jalur afirmasi ini diberikan kepada yang pertama adalah keluarga miskin atau keluarga kurang mampu kemudian dari anak panti asuhan yang ketiga adalah anak tenaga kesehatan penanganan COVID-19 kemudian persyaratan-persyaratannya yang pertama untuk keluarga dari keluarga miskin siswa dari keluarga miskin meliputi salah satu dari 4 syarat berikut yang pertama memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP memiliki kartu keluarga harapan atau PKH memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS atau terdaftar dalam data terpadu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang bisa dicek lewat laman atau situs resmi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan nomor NIK atau nomor KK kemudian yang kedua anak panti asuhan anak panti asuhan ini ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kemudian dibuktikan dengan surat keterangan dari panti asuhan yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah kemudian yang ketiga anak tenaga kesehatan penanganan COVID atau tenaga penanganan COVID maksudnya ini juga ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan SK Kepala Daerah untuk tingkat kabupaten berarti menggunakan SK Bupati untuk tingkat provinsi menggunakan SK Gubernur sedangkan tenaga penanganan COVID yang dimaksud meliputi tenaga kesehatan tenaga keamanan dan tenaga laboratorium kemudian kembali ke keluarga miskin bagaimana kita cara mengecek atau mengetahui apakah kita terdaftar sebagai keluarga kurang mampu atau miskin kita bisa mengeceknya melalui situs atau alaman resmi cari saja ketik sini bdt jateng kita cari bdt jateng kita klik cari bdt dinsos jateng prof.go.id kita klik sini kemudian kita tarik ke bawah cari dtks atau bdt provinsi jateng kita masukkan berdasarkan NIK misalnya ini sebagai contoh yang sudah ada masukkan NIK nya kemudian kita klik kirim maka disini nanti akan terlihat apakah siswa itu terdaftar sebagai kalau seperti ini berarti terdaftar dengan ide bdt kodenya adalah berikut ini adalah kode ide bdt nya itu cara mencari apakah terdaftar sebagai siswa kurang mampu atau tidak ya jadi menggunakan alaman yang bawah yang bagian dtks atau bdt provinsi jateng menggunakan NIK siswa yang bersangkutan itu tadi kembali ke jalur ini jadi itulah tadi jalur afirmasi persyaratan khususnya adalah tadi ya sesuai dengan kriterianya masing-masing kemudian kriteria umum atau persyaratan umum yang harus dilengkapi jelas yang pertama adalah ijasa SMP atau surat keterangan lulus yang kedua adalah surat keterangan nilai rapor yang ketiga adalah kartu keluarga atau KA yang keempat adalah akta kelahiran yang kelima adalah fakta integritas atau surat pernyataan yang dapat di unduh di laman bpdp online provinsi jawa tengah jika nanti sudah dibuka atau sudah siap demikian penjelasan singkat oh maaf masih ada lagi yaitu berikutnya adalah jalur prestasi jalur prestasi ini bukan berarti harus memiliki prestasi atau pejuaraan yang dimaksud jalur prestasi disini adalah jalur umum yaitu menggunakan nilai rata-rata rapor yang diambilkan dari semester 1 sampai semester 5 untuk 4 mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia matematika bahasa Inggris dan IPA yang dibuktikan dengan surat keterangan nilai dari sekolah asal dengan format seperti ketentuan yang ditentukan oleh dinas provinsi jadi sekali lagi jalur prestasi ini adalah jalur umum berdasarkan nilai rapor bukan berdasarkan prestasi atau juara atau yang lainnya bukan tetapi jika memiliki prestasi atau kejuaraan akademik maupun non-akademik yang dibuktikan dengan sertifikat atau biagam maka prestasi ini akan menjadi nilai tambah dengan poin-poin tertentu berdasarkan tingkat kejuaraan yang dimiliki jadi sekali lagi jalur prestasi yang dimaksud untuk tingkat SMA-SMK adalah jalur dengan menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5-4 MAPL Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris dan IPA jalur yang terakhir atau yang ketiga adalah menggunakan domisi liter dekat domisi liter dekat dalam hal ini di kuota paling banyak hanya 10% dari total kuota sekolah dengan ketentuan yang diminta adalah jarak alamat rumah terdekat berdasarkan kartu keluarga terhadap sekolah tujuan dengan minimal kartu keluarga adalah kartu keluarga yang sudah terbit sejak 6 bulan yang lalu jadi KK baru atau perpindahan baru tidak termasuk demikian menjelaskan singkat mengenai persyaratan dan jalur jalur-jalur atau sistem seleksi PBDP Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2022 untuk tingkat SMK atau sekolah menengah kejuruan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati